Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyanyap. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yaakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, memakai yang sudah Allah sediakan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Wyn Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Gedung Balai Kota di Brisbane, Australia, adalah proyek mengagumkan yang dibangun pada dekade 1920-an. Tangga marmernya yang berwarna putih menggunakan bahan yang sama seperti yang dipakai Michelangelo untuk membuat patung David. Menaranya mencerminkan Basilika Santo Marcus di Venezia, dan kubah tembaganya adalah yang terbesar di belahan bumi bagian selatan. Awalnya pihak pembangun berniat menaruh patung malaikat kedamaian berukuran raksasa sebagai hiasan di puncaknya. Tetapi mereka kehabisan dana, seorang tukang pipa bernama Fred Johnson mempunyai ide brilian. Ia menggunakan tangki toilet, tiang lampu yang sudah usang, dan potongan-potongan logam bekas untuk membuat bola ikonik yang hingga kini telah menghiasi menara tersebut selama hampir 100 tahun. Seperti Fred Johnson menggunakan apa yang ia miliki, kita pun dapat turut serta dalam karya Allah dengan apapun yang kita miliki, besar atau kecil. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa menolak keras, Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan perkataanku? Allah menjawab dengan pertanyaan sederhana, Apakah yang di tanganmu itu? Musa sedang memegang sebatang tongkat sederhana. Allah pun memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Maka tongkat itu menjadi ular. Lalu dia memerintahkan Musa untuk mengambil ular itu. Dan ular tersebut berubah lagi menjadi tongkat. Allah menjelaskan bahwa yang perlu Musa lakukan hanyalah membawa tongkat itu dan mempercayai Allah yang akan bekerja selanjutnya. Yang luar biasa, dia kemudian menggunakan tongkat di tangan Musa tadi untuk melepaskan Israel dari cengkeraman Mesir. Apa yang kita miliki mungkin tampak tidak cukup berarti bagi kita. Tetapi bersama Allah, apapun yang kita miliki sangat cukup. Dia sanggup memakai milik kita yang biasa-biasa saja untuk menggenapi karyanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, hal sederhana apa yang dapat Anda pakai untuk Allah. Mengapa penting bagi Anda untuk mempercayakan hal itu kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam keluaran 3-4, kemanusiaan Musa tampak jelas. Sang Nabi Agung juga adalah manusia biasa yang perasaannya dapat kita selami. Karena takut, ia menolak untuk menerima amanat Allah untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Hal ini terjadi sekalipun Allah sudah melakukan mujizat-mujizat di hadapan Musa. Semak yang tidak dimakan api dan tongkatnya yang berubah menjadi ular. Ketika tongkat Musa menjadi seekor ular, ia bereaksi seperti orang pada umumnya, ia lari meninggalkannya. Namun kemudian, ia menunjukkan keberanian dan iman dengan memegang ekor ular tersebut. Cara paling aman untuk memegang ular beracun dan mencegahnya menyerang kita. Tetapi harap jangan dilakukan, adalah dari belakang kepalanya, kuasanya tidak terletak pada tongkat Musa atau diri Musa itu sendiri. Melainkan pada ala Israel, yang kekuatannya tidak tertandingi oleh dewa-dewa Mesir, termasuk sang ular. Bertekunlah dalam doa. Kolose 4 ayat 2 berkata, Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa adalah nasihat penutup Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat Kolose. Bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa, serta banyak menaikkan doa-doa ucapan syukur dan doa untuk pemberitaan Injil. Kita juga perlu berjaga-jaga di dalam doa-doa kita, karena hari-hari terakhir ini kita sedang memasuki era peperangan rohani yang besar. Iblis tidak akan tinggal diam dengan penuaian yang akan terjadi. Ia akan mulai mengacaukan pemberitaan Injil yang akan terjadi. Kita perlu banyak berdoa bagi pemberita-pemberita Injil, gereja dan anak-anak Tuhan agar penginjilan dapat terjadi tanpa gangguan si jahat. Berdoalah sampai Tuhan melawat hidup kita, keluarga, gereja, kota dan bangsa. Jangan berhenti berdoa. Dalam nas hari ini setidaknya ada hal penting yang harus kita lakukan dalam berdoa. Yakni. Pertama, teruslah bertekun dalam doa. Jangan menyerah, teruskanlah kerajinan yang sudah kita tunjukkan dalam doa harian kita. Ada banyak kuasa yang kita miliki jika kita bertekun di dalam doa. Kedua, berjaga-jagalah dalam doamu, artinya, waspadalah. Paulus belajar dari cerita kebenaran yang terjadi di Getsemani. Tuhan Yesus meminta para rasul untuk berdoa, tetapi dia menemukan mereka tertidur, sehingga dia berkata, Tidak bisakah kamu berjaga-jaga satu jam saja. Berdoalah dan berjaga-jagalah, sehingga kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Kita harus waspada saat kita berdoa, waspada terhadap melanturnya pikiran kita, Terhadap pengulangan yang tidak berarti, terhadap ekspresi dan pendapat yang tidak berarti, Terhadap keinginan yang egois dan terbatas pada diri sendiri. Dan kita juga harus berjaga-jaga terhadap apa yang baik, Terutama kita harus sensitif pada pimpinan Tuhan dalam doa-doa kita seperti yang diajarkan dalam Alkitab, Tuhanlah yang bekerja di dalam kita untuk berkehendak terhadap doa-doa kita, Tetapi kita akan selalu mengalami pemampuan ilahi sebagai pengambil keputusan dan penyelesaian. Ketiga, kita bersyukur atas segala sesuatu dalam doa-doa kita. Setiap hari kita harus mensyukuri semua berkat dan pembertian, Serta pertolongan yang telah kita rasakan dan terima dari Tuhan. Dengan bersyukur hati kita tenang. Dengan bersyukur kita terhindar dari sikap mengeluh dan bersungut-sungut. Ketika kita bersyukur maka kita bisa menerima hidup kita apa adanya. Tidak ada beban dalam hidup kita tetapi kita merasakan sukacita dan nikmat hidup. Karena itu, teruslah berdoa agar kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Jangan menambahi dan mengurangi. Ulangan 4 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Maksudnya supaya jangan sampai kita memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera atau keinginan kita. Tetapi harus menempatkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa juga mengingatkan kita agar hendaknya kita tidak menambahi atau mengurangi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Supaya kita setia melakukan segala perintah Tuhan. Dengan demikian, maka kita berpegang pada perintah Tuhan Allah Israel yang disampaikan Musa kepada kita. Terkadang kita memahami perintah Tuhan itu dengan perasaan kita saja. Jika firman itu dirasakan baik, maka kita akan berkata, Oh firman ini sungguh tepat dan cocok bagiku. Namun jika firman yang Allah sampaikan menegur, menyinggung perasaan maka akan berkata, Wah firman ini bukan untuk aku, tetapi untuk orang lain atau mungkin kita berkata, Itu bukan firman yang berasal dari roh kudus, Tanpa kita sadari betapa sering kita menghakimi firman Allah, Yang kita dengar, yang disampaikan melalui para hamba Tuhan. Mengapa kita tidak boleh menambahi dan mengurangi perintah Tuhan itu? Karena itu semua firman Allah adalah murni. Jadi selaras dengan Nas hari ini, kita harus memiliki keyakinan bahwa firman Allah adalah murni, Yang berarti firman itu adalah tepat dan benar dan tidak ada kecurangan ataupun memihak, Sehingga Allah menegaskan agar kita tidak menambahkan ataupun mengurangi apa yang sudah disampaikan Allah dalam ketetapan dan perintahnya. Sebab jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, Pertanyaannya, apakah kita manusia yang berdosa ini lebih tinggi atau lebih kuasa daripada Allah, Atau adakah pengetahuan yang kita miliki melebihi hikmat Allah? Ketahuilah jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, Maka konsekuensi dari Allah yang adalah sang firman itu sendiri akan kita terima, Sebagaimana difirmankan dalam Wahyu 22 ayat 18-19, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Karena itu marilah kita sadar diri, Lebih baik menjadi pendengar dan pelaku firman, Agar kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah, Dan hindarilah sikap yang menambahkan ataupun mengurangi firman tersebut, Tetapi marilah kita lakukan dengan setia sebagaimana firman Tuhan dalam-dalam hidup kita. Apakah Allah masih berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Alkitab mencatat bahwa Allah berulang kali berbicara dengan cara yang dapat didengar kepada bermacam-macam orang. Pada zaman ini, tidak ada alasan mengapa Allah tidak bisa atau tidak mau berbicara kepada seseorang dengan cara yang dapat didengar. Dari ratusan kali peristiwa Allah berbicara, Sebagaimana dicatat dalam Alkitab, Kita perlu mengingat bahwa itu terjadi dalam kurun waktu 4000 tahun sejarah peradaban manusia. Allah berbicara secara kedengaran adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Ketika Alkitab mengatakan Allah berbicara, Tidaklah jelas apakah itu mengacu kepada suara yang kedengaran, Dalam hati atau kesan yang muncul dalam pikiran. Allah masih tetap berbicara kepada orang-orang pada zaman sekarang ini. Pertama-tama, Allah berbicara kepada kita melalui firmannya. Melalui Yesaya 55 ayat 11, Kita diberitahu, Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Alkitab mencatat kalau kata-kata Allah kepada kita dalam segala hal dalam rangka, Supaya kita bisa diselamatkan dan untuk menghidupi kehidupan Kristiani kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, Petrus menyatakan, Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia, Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kedua, Allah berbicara melalui kesan, Kejadian dan pikiran. Allah menolong kita untuk membedakan yang benar dari yang salah melalui hati nurani kita. Allah bekerja menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya. Allah mengizinkan kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong kita bertumbuh secara rohani. Melalui 1 Petrus 1 ayat 6-7 kita diingatkan, Bergembiralah akan hal itu, Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Yang diuji kemurniannya dengan api, Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akhirnya, Ya, Allah kadang-kadang berbicara secara kedengaran kepada orang, Namun sangat diragukan bahwa hal ini terjadi sesering yang diakui oleh sebagian orang. Sekali lagi, bahkan di dalam Alkitab, Allah berbicara dengan bersuara sebagai suatu pengecualian, bukan kebiasaan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Allah telah berbicara kepadanya, Bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan, Jika Allah berbicara saat ini, Kata-katanya akan sesuai dengan yang apa yang telah dikatakannya dalam Alkitab. Allah tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Melalui 2 Timotius 3 ayat 16-17 ditegaskan, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Menjadi Pemberita Firman Hari ini kita akan membahas tema, Menjadi Pemberita Firman Pemberita Firman Tuhan selalu orang anggap adalah dengan cara berkotbah di mimbar Dan harus belajar ke sekolah teologi. Selain itu, Pemberita Firman Tuhan dipahami ialah mereka yang menerima tahbisan, Pendeta, Guru Jemaat, Biblefro, Diakons, dan Sintua. Pemahaman ini tidak salah sebab merekalah yang sering secara verbal kita lihat Pemberita Firman Tuhan baik di gereja, keluarga, dan masyarakat. Menjadi Pemberita Firman tidak hanya anggapan seperti di atas tadi. Pemberita Firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri atau swasta, sebagai pengusaha atau wira swasta, sebagai sopir atau masinis atau pilot, sebagai tukang sapu, pebisnis, penjual koran, dan lain-lain juga adalah Pemberita Firman. Memberitakan Firman tidak harus fasi berkata-kata seperti berkotbah. Tetapi kita memberitakan Firman Tuhan melalui tutur kata, pola laku, tindakan, dan perbuatan kita kepada semua orang itulah juga Pemberita Firman. Sebagai orang percaya kita bersama-sama memberitakan Firman Tuhan kepada semua orang. Kita memberitakan Firman Tuhan dalam keseharian kita, melalui tutur kata dan sikap sopan santun kita di kantor, di pasar, di ladang atau sawah, orang merasakan kehadiran Tuhan. Saat kita berada bersama-sama dengan keluarga, sahabat dan rekan-rekan kita mereka merasakan ada kebaikan, kebahagiaan yang keluar dari dalam diri kita. Itulah Pemberita Firman. Kita semua adalah Pemberita Firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Timotius, tetapi untuk semua gereja Tuhan, orang-orang percaya yang telah dipanggilnya dan menerima kasih Tuhan yang besar. Kesempatan dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah milik kita semua. Mungkin kita berkata, aku tidak tahu caranya, bagaimana ya, aku bukan pendeta atau penginjil. Setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada Firman yang hidup. Di mana dan kemana, ia sedang memberitakan Firman itu, kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ide-ide hasil pemikiran kita, tutur kata dan cara penyampaian bahasa, juga semua karya yang dihasilkan, sesungguhnya adalah buah pemberitaan Injil, yang Tuhan tanam di dalam diri kita. Masalahnya, apakah kita berani menyaksikan itu kepada orang lain, bahwa semua itu datang dari kasih Allah yang besar bagi kita, melalui karya Yesus. Sebagai pemberitaan, jangan mengubah berita kabar baik itu, pusat dari pemberitaan adalah Allah sendiri, kasihnya yang besar yang diberikan kepada manusia yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya. Diberikan melalui Yesus Kristus sebagai penebus, dan bagaimana manusia yang ditebus itu hidup dalam ketaatan, inilah pusat dari semua pemberitaan kita, bukan dongeng-dongeng atau semua cerita yang hanya memuaskan keinginan telinga. Sebagai pemberitaan firman Tuhan, jangan hanya sesekali, melainkan kita harus rajin dalam melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Pemberitaan Injil sering diibaratkan seperti seseorang yang sedang pergi menabur, kita tidak tahu mana setiap taburan itu yang tumbuh dan menghasilkan buah. Pengkotbah 11 ayat 6 mengatakan, Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Tidak semua orang menerima baik setiap pemberitaan, kita akan menemukan bermacam-macam respon orang atas pemberitaan ini. Ada orang yang menerima dengan senang tetapi kemudian melupakan. Ada orang yang dengan terang melawan dan menolak pemberitaan. Ada juga yang menerima dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga Paulus mengatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Rajinlah dan terus bekerja, selagi kesempatan itu diberikan kepada kita. Paulus menjadikan dirinya sebagai teladan, bagaimana ia berusaha keras menjadi pemberita. Kalau kita melihat peta perjalanan misi Paulus dalam memberitakan firman itu luar biasa. Bukan hanya lingkup Asia kecil tapi juga sampai ke Eropa. Bahkan penjara dan belenggu tidak menjadi penghalang bagaimana Injil sampai kepada setiap telinga. Para prajurit, pengawal, penguasa, orang Yahudi bahkan orang-orang yang jauh yang susah untuk dia jumpai sekalipun. Paulus sampaikan berita Injil. Meskipun hanya lewat surat-suratnya, banyak sekali buah yang dihasilkan Paulus yang dampaknya sampai sekarang ini. Bahkan para misionaris yang datang ke Indonesia membawa Injil adalah mereka yang datang dari bangsa-bangsa di mana Paulus memberitakan Injil. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita persiapkan agar kita menjadi pemberita firman Tuhan yang baik. Setidaknya ada empat hal yang harus kita lakukan, yakni. Pertama, perhatikanlah dirimu dalam segala hal. Seorang pemberita firman Tuhan haruslah seorang yang dapat menjaga, mengamati, dan menonton dirinya sendiri. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kecenderungan manusiawi kita adalah melihat apa yang ada di depan mata. Kita susah melihat kelemahan kita tetapi sangat cepat mengamati kekurangan orang. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Sehingga kita sangat senang menghakimi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Padahal pekerjaan menghakimi bukanlah hal yang patut dikerjakan oleh manusia. Jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Karena sudah jelas ukuran penghakiman kita tidak layak dan kita sendiri pun penuh kelemahan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Kedua, tahan menderita. Kristianitas adalah tindakan secara rela untuk memikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Kita tidak dipanggil menjadi umat Kristiani dengan garansi tanpa penderitaan. Bahkan sejatinya kekristenan adalah penderitaan. Mengapa? Karena kita ditempatkan di dunia ini dengan kewajiban untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan gaya hidup duniawi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahkan secara khusus Paulus mengatakan bahwa orang yang hendak menjadi pelayan Tuhan. Akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi orang yang menganggap bahwa menjadi hamba Tuhan akan selalu baik-baik saja harus mulai mengerti bahwa jawatan pelayanan dalam gereja adalah sebuah pekerjaan memikul salib yang berat. Namun demikian Paulus berpesan kita tidak perlu khawatir karena dia akan selalu menolong dan menguatkan kita untuk menahan penderitaan. Ketiga, lakukan pekerjaan pemberita firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pemberita firman Tuhan bukan sekedar jawatan, tetapi merupakan pengabdian tanpa mengenal batas dan waktu. Seorang pelayanan bukanlah seorang pemalas yang ogah-ogahan dan berpangku tangan. Seorang hamba Tuhan tidak cukup berdiri di depan pintu gereja dengan senyum dan menyalami jemaat saat pulang gereja. Tetapi dia harus pergi dan berusaha dengan keras agar injil diberitakan. Gereja di mana kita hidup hari ini mengalami degradasi. Para pendeta menjadi gemuk dengan perut membuncit karena lebih senang duduk-duduk di kantor gereja tanpa merasa perlu lagi memberitakan injil. Kebanyakan pendeta juga terlena dengan jumlah pengunjung ibadah raya sehingga tidak merasa perlu bekerja dengan keras lagi menjangkau jiwa di luar sana. Yang paling menyedihkan adalah banyak pelayan di gereja yang bekerja karena dorongan perut bukan dorongan hati. Mereka melayani karena perut mereka, atau dengan kata kasar. Mereka hanyalah sebatas pelayan amplop, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya, sejatinya. Alkitab mengatakan bahwa pelayanan yang benar adalah pelayanan yang menjangkau jauh keluar tembok gereja, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapak kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Keempat, tuntaskanlah pelayananmu. Pelayanan seorang Kristiani adalah sampai akhir hayat. Tidak ada istilah pensiun dalam pelayanan. Saya adalah salah seorang yang menentang aturan emiritus dalam jawatan gereja. Kita tidak boleh pensuin sampai Tuhan memanggil kita pulang. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sudah sampai ke garis finis. Dia telah berhasil mengakhiri pertandingan imannya, melawan dunia. Ia telah setia memelihara iman kepada Yesus Kristus selama hidup. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada sebuah terjemahan yang indah. To do your job well. Benar, dalam menunaikan tugas pelayanan. Kita harus bekerja dengan baik. Jangan serampangan dan asal jadi. Jadilah pelayan yang mengerjakannya dengan sungguh dari dasar hati sampai engkau kelak kembali dipanggil pulang olehnya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi pemberita firman Tuhan? Pertama, karena mandat Allah, panggilan pemberita firman Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Memang dalam surat ini secara khusus Paulus memberi mandat kepada Timotius untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi perintah atau mandat untuk memberitakan firman Tuhan, bukan berasal dari Paulus, tetapi dari Allah. Begitu pula cakupannya, bukan semata ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Ini konsep yang baru dan berbeda dengan era dalam perjanjian lama di mana pemberita firman Tuhan hanya sebatas kepada orang-orang tertentu. Setiap orang percaya berhak dan bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebagai pemberita ada hal penting yang perlu diketahui agar memiliki pemahaman yang benar dalam memberitakan firman Tuhan. Kedua, karena pemberita firman Tuhan hendak membawa berita keselamatan. Alkitab adalah berita keselamatan dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Firman itu harus diberitakan kepada setiap orang agar menjadi pedoman bukan sebagai kenang-kenangan, sehingga iman mereka bertambah kian dewasa dan tidak bercacat celah. Barang siapa yang menerima firman Tuhan yang didengar saat firman itu diberitakan akan menjadi alat pacu untuk meresponi keselamatan dan pematerayan roh kudus dan penghayatan terhadap firman Tuhan akan membuat hidupnya kian bertambah baik. Begitu pula dengan damai sejahtera yang menyelubungi hati adalah hasil yang diperoleh akibat penerimaannya akan firman Tuhan. Timotius memiliki seorang ayah kafir, tetapi ibunya Yunike dan neneknya Lois adalah orang percaya yang menuntun dia kepada keselamatan. Firman Tuhan yang diajarkan kepadanya sejak di usia dini menyebabkan Timotius meresponi keselamatan dari Allah. Selanjutnya, Paulus kian melengkapi Timotius dengan pengajaran yang benar dan pola hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, pemberita firman Tuhan akan membawa transformasi kehidupan. Seorang ateis berkata kepada seorang kepala suku di Afrika ketika melihat anaknya sedang membaca Alkitab. Dengan sikap mengejek ateis tersebut sesumbar berkata, Kenapa kau izinkan anakmu membaca Alkitab? Itu buku jelek dan tidak masuk akal. Lalu kepala suku berkata kepada ateis itu, Karena Alkitab yang telah dibacanya itu maka kehidupannya mengalami perubahan. Sebelumnya ia adalah seorang yang jahat, pemarah dan penuh kebencian. Tetapi sekarang ia berubah secara drastis. Kalau dahulu, bila dia melihat kamu bersikap seperti ini, Pasti kamu sudah dimakannya karena sebelumnya dia adalah seorang penjagal manusia. Kalau Alkitab itu buku yang jelek dan tidak baik, Kenapa hidupnya bisa menjadi lebih baik? Kondisi manusia di saat Paulus menuliskan surat ini, Sedang mengalami kemerosotan moral. Ada 19 ciri kemerosotan moral yang sedang terjadi saat itu, Yaitu, mencintai diri sendiri, pendusta, sombong dan lainnya. Paulus menegaskan bahwa kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mentransformasikan kehidupan bagi siapa saja yang dengan segenap hati mendengarnya. Itu artinya, tidak satupun buku yang dapat mengubahkan hidup manusia kecuali Alkitab. Tetapi Paulus juga menegaskan bahwa upaya transformasi kehidupan itu harus dibarengi dengan cara penyampaian firman Tuhan yang baik dan benar Serta keteladan hidup dari sang pengkotbah yang mencerminkan firman Tuhan yang telah dikotbahkannya. Frase kuasailah dirimu dalam segala hal, memberi indikasi bahwa-bahwa pengkotbah bukan semata menguasai teknik berkotbah tetapi juga mampu menguasai perilakunya. Dalam suratnya yang lain, Paulus mengingatkan Timotius akan konsekuensi penolakan dari jemaat bila hidupnya tidak seperti yang dikotbahkannya. Bahkannya, bukankah kotbah yang hidup itu adalah kehidupan dari sang pengkotbah itu sendiri? Gagasan itulah yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui teks ini. Sehingga kehidupan umat Tuhan mengalami transformasi oleh pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, jadilah pemberita firman Tuhan yang baik. Tuhan membimbing kita, keluaran 33 ayat 14 berkata, lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Dalam misi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan, Tuhan memberikan jaminan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan akan membimbing mereka selama di perjalanan dan akan memberikan ketenteraman bagi mereka. Sejak dari awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa dan bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan, bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan di mana mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Namun mereka begitu cepat melupakan Tuhan dan perbuatan ajaibnya, begitu mudahnya mereka tidak melibatkan Tuhan lagi dalam perbuatan mereka. Akibatnya, Tuhan menjadi marah. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan mau kita memerhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang akan kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalamnya. Tuhan tidak mau umatnya mengalami kerusakan dan penyesalan ketika tidak memerhatikan dengan saksama setiap langkah yang diambilnya. Langkah dan keputusan yang diambil dapat berupa apa saja, entahkah perihal pekerjaan, usaha, sekolah lanjutan, pelayanan hingga tentang perkara pasangan hidup dan lain-lain. Ada dua kata yang ditekankan melalui pesan Tuhan ini. Kata yang pertama adalah, perhatikan langkahmu dan kata yang kedua adalah kerusakan. Setiap kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Tak dapat dipungkiri bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap saat. Kalau kita sadar bahwa kita butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka mulailah libatkan Tuhan di dalamnya. Banyak orang percaya yang cukup dengan merasa disertai Tuhan, tahu Tuhan Yesus baik, namun Tuhan tidak dilibatkan di dalam langkah-langkahnya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, diantaranya adalah. Pertama, ingat janji Tuhan adalah Dia akan membimbing kita. Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah bangsa Israel, berjalan di depan dan menyertai mereka. Kehadirannya menegaskan bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan, dan melindungi mereka dari ancaman marah bahaya. Tuhan juga berjanji di dalam hidup kita bahwa Dia akan menyertai kita dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia akan memelihara hidup kita. Tuhan adalah Gembala yang baik, tidak akan kita kekurangan. Kedua, Tuhan adalah memberikan ketenteraman dalam hidup kita. Kata ketenteraman dalam ayat emas ini mengandung arti tempat peristirahatan atau kenyamanan. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya menyertai mereka selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, kanaan. Tetapi Tuhan juga memastikan bahwa Dia akan menolong mereka sampai ke tempat tujuan. Di situlah mereka akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, dan hidup yang nyaman dibandingkan di padang gurun. Janji-janji Tuhan ini juga menjadi janjinya kepada kita. Dia berjanji akan memimpin kita sampai tujuan akhir nan indah, tanah perjanjian yang mulia, yaitu sorga nan baka. Ketiga, jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memerkenalkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya bahkan sebelum Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari antara semua orang yang keluar dari Mesir, Musalah yang paling sering menerima firman Tuhan. Dari antara semua orang yang ada bersama-sama Musa, tidak ada yang lebih dekat dan lebih kenal Tuhan selain Musa. Sebelum doa yang dinaikkan Musa ini, bukankah Tuhan sudah sering datang berfirman dan memerkenalkan hukum-hukumnya kepadanya? Tetapi Musa yang paham akan firman Tuhan dan yang sangat mengenal suara Tuhan tetap mengatakan kepada Tuhan, Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Artinya, setiap hari bagi Musa adalah perjalanan hidup yang baru. Tantangan yang ia hadapi adalah tantangan yang baru. Ia memerlukan perkataan Tuhan yang menjadi pelita buat arah langkahnya dan sekaligus menyegarkan jiwanya setiap hari. Musa tidak merasa cukup apabila kemarin Tuhan mengajarkan sesuatu. Keempat, jangan membiarkan hanya orang lain saja yang mengalami Tuhan. Apabila kita perhatikan pemandangan yang terjadi, bukankah ini luar biasa sekali? Ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang teman, Ada satu pribadi yang bernama Joshua ternyata belum mau meninggalkan kemah pertemuan itu. Penyebabnya, Joshua adalah seorang pelayan Musa yang memang mengikuti kemana Musa tuannya pergi. Namun bukan sekedar mengikuti, tetapi juga meneladani Musa dalam mencari Tuhannya. Ada perbedaan antara sekedar mengikuti dengan meneladani. Pengalaman pribadi bersama Tuhan yang Musa alami, Joshua pun ingin mengalaminya juga secara pribadi. Ia tidak puas hanya mendengar dari apa kata orang tentang Tuhan. Ia tidak puas kalau hanya mendengar tentang Tuhan dari apa kata Musa. Ingat kisah Ayub? Ia tidak akan pernah memahami Tuhan kalau hubungan yang dijalin dengan Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Orang seperti Joshua inilah yang selanjutnya akan mengalami tuntunan Tuhan. Memang tidak mudah, namun disitulah titik perbedaan antara mengalami Tuhan dan tidak mengalami apa-apa. Karena itu, teruslah menapaki kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan membimbing dan menyertai kita hingga akhirnya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapak yang baik, kuserahkan apa yang kupunya kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton!